Selamat datang di channel Nasib dan Hoki. Semoga hari ini membawa keselamatan dan kelimpahan rezeki bagi Anda. Amin. Assalamualaikum, Salam Sejahtera, Om Swastiastu, Rahayu, Rahayu, Rahayu. Terima kasih telah menonton! Berdasarkan hari pasaran, arah mata angin, ataupun menurut hari lahir. Dalam video ini akan dibahas mengenai perimbun pal serigati, yaitu ramalan rezeki berdasarkan pasaran Jawa, di mana tertera dalam kitab Betaljemur ada makna yang adalah peninggalan dari Eyang Raden Adipati Danurejo, dan merupakan patih dari Sultan Hamengkubuwono ke-6. Perhitungan pal serigati merupakan perhitungan rezeki yang dihitung melalui jumlah Neptuaton, dan memiliki pergantian siklus rezeki selama 6 tahun sekali. Setiap siklus rezeki, digambarkan dengan skala 1 sampai 9, di mana 1 adalah rezeki terendah, dan 9 merupakan rezeki tertinggi. Dengan mengacu pada tabel pal serigati primbon, dapat dilihat bagaimanakah kerezekian dari suatu weton di usia tertentu, di usia berapakah mereka akan terpuruk, dan di usia berapakah mereka akan bangkit dan banyak rezekinya. Dengan tabel ini, kita akan mencari tahu Neptu dan weton apasajakah yang akan memiliki kerezekian yang bagus di usia 50 sampai 70 tahun. Dan apabila Anda menyukai video ini, admin minta bantuan untuk klik subscribe dan share ke medsos Anda, agar channel nasib dan hoki dapat semakin berkembang. Terima kasih. Berikut ini adalah 8 Neptu weton yang akan kaya dan banyak rezeki di usia 50 tahun sampai 70 tahun, menurut pal serigati primbon. Neptu weton yang akan kaya di usia 50 sampai 70 tahun yang pertama, adalah Neptu weton tujuh. Weton yang memiliki jumlah Neptu tujuh hanyalah weton selasa wage. Weton ini berada di bawah naungan pandi tokang lelaku, di mana memiliki karakter utama senang bepergian jauh. Selasa wage tidak akan tahan berdiam di satu tempat untuk waktu lama, sehingga tampak sering berpindah-pindah, baik dengan tujuan liburan atau rekreasi, maupun terkait pekerjaan. Mereka juga disebut memiliki sifat sedikit pemalas dan sulit berkomunikasi dengan baik. Neptu weton tujuh akan memperoleh salah satu periode emas rezekinya di usia 54 sampai 60 tahun, di mana terlihat ada perubahan peningkatan skala rezeki, dari angka dua menjadi angka lima. Neptu weton yang akan kaya dan banyak rezeki di usia 50 sampai 70 tahun urutan kedua, adalah Neptu weton sembilan. Neptu weton sembilan ini meliputi weton minggu wage dan senin lagi, Neptu weton sembilan memiliki naungan watak lakune angin. Seperti sifat angin, mereka yang mempunyai naungan ini adalah orang yang mudah terbawa pengaruh, mereka kurang kuat dalam pendirian, akan tetapi mereka adalah orang yang lincah dan gesit dalam bekerja. Neptu weton sembilan akan mendapatkan salah satu periode emasnya di usia 60 sampai 66 tahun, hal itu dapat dilihat pada tabel pals serigati, di mana ada peningkatan skala rezeki dari angka 3 menjadi angka 6. Neptu weton yang akan kaya dan banyak rezeki urutan ketiga, adalah Neptu weton 10. Neptu weton 10 meliputi weton minggu lagi, Selasa pon, dan Jumat wage, mereka semua ini bernaung di bawah watak pandi tom bangun teki. Mereka yang bernaung di watak pandi tom bangun teki, merupakan orang yang cerdas dan tidak gampang tersinggung, mereka juga senang menasihati orang lain, namun kurang bisa menerima saran. Weton berneptu 10 ini, juga akan menikmati salah satu periode emasnya di usia 54 sampai 60 tahun, di mana dapat terlihat pada tabel bahwa skala rezekinya sangat bagus di dua periode 54 dan 60, yaitu 5. Neptu weton yang akan kaya dan banyak rezeki di usia 50 sampai 70 tahun urutan keempat, adalah Neptu weton 12. Neptu weton 12 ini meliputi weton minggu pon, Senin Kliwon, Selasa Pahing, Rabu Legi, dan Kamis Wage, mereka bernaung di bawah watak lakune kembang. Di bawah watak lakune kembang, mereka adalah orang yang cinta damai, sehingga sering mengalah kepada orang lain. Tidak hanya itu, mereka pun penurut dan rajin dalam kehidupan sehari-hari. Weton dengan Neptu 12 ini, akan menikmati salah satu periode emas rezekinya di usia 54 sampai 60 tahun, dapat terlihat perubahan skala rezeki dari 2 menjadi 5, bahkan di periode berikutnya pun masih akan bertahan dengan skala rezeki 5. Neptu weton yang akan kaya dan banyak rezeki di usia 50 sampai 70 tahun urutan kelima, adalah Neptu weton 14. Neptu weton 14 ini meliputi weton Minggu Pahing, Rabu Pon, Jumat Kliwon, dan Sabtu Legi, mereka bernaung di bawah watak lakune bulan. Seperti layaknya rembulan, mereka dengan watak ini bisa menjadi seorang pencerah, mereka dapat memberikan solusi yang baik dan tepat bagi permasalahan orang lain. Neptu weton 14, akan mendapatkan salah satu periode emas rezekinya di usia 54 sampai 60 tahun. Hal itu dapat diamati pada tabel palsrigati, ada perubahan skala rezeki dari 2 menjadi 5. Neptu weton yang akan kaya dan banyak rezeki di usia 50 sampai 70 tahun urutan ke-6, adalah Neptu weton 15. Neptu weton 15 ini meliputi weton Rabu Kliwon, Kamis Pon, dan Jumat Pahing. Mereka semua bernaung pada watak lakune geni. Layaknya sifat api, mereka akan memiliki emosi yang mudah tersulut dan agresif. Mereka tidak suka jika diperintah karena hatinya cenderung keras dan tegas. Weton dengan jumlah Neptu 15 ini, akan mendapatkan salah satu periode kemasannya di usia 54 sampai 60 tahun. terlihat ada peningkatan skala rezeki yang sangat bagus, yaitu dari 3 menjadi 6, bahkan di usia 66 tahun akan tetap bertahan di skala 6. Neptu weton yang akan kaya dan banyak rezeki di usia 50 sampai 70 tahun urutan ke-7, adalah Neptu weton 16. Neptu weton 16 ini meliputi weton Rabu Pahing, Kamis Kliwon, dan Saptu Pon, mereka bernaung di bawah watak lakune bumi. Seperti layaknya bumi, mereka adalah seorang pengayom yang baik, mudah diatur, dan lemah lembut, namun ketika marah, marahnya akan besar. Neptu weton 16 akan bisa menikmati salah satu masa kemasannya ketika berusia 54 sampai 60 tahun, dapat dicermati pada tabel ada peningkatan skala rezeki dari 3 menjadi 8. Neptu weton yang akan kaya dan banyak rezeki di usia 50 sampai 70 tahun yang ke-8, dan sekaligus terakhir, adalah Neptu weton 18. Neptu weton paling besar ini, hanya dimiliki oleh weton Saptu Pahing. Saptu Pahing berada di bawah naungan watak lakune paripurna. Watak lakune paripurna memiliki karakter seorang yang egois dan dominan, sehingga segala permintaannya sebisa mungkin harus dikabulkan. Weton Saptu Pahing ini akan menikmati salah satu masa kemasannya ketika berusia 54 sampai 60 tahun. Dapat dilihat ada peningkatan rezeki dari skala 2 menjadi 5, bahkan setelah itu pun akan tetap bertahan di skala yang sama. Demikianlah video mengenai weton yang akan kaya dan banyak rezeki di usia 50 sampai 70 tahun menurut Paul Serigati Primbon. Jangan lupa ucapkan syukur apabila weton Anda dan keluarga Anda disebutkan. Semoga video ini dapat bermanfaat dan mendatangkan kebaikan bagi kita semua. Akhir kata, admin doakan agar Anda sekeluarga semakin sejahtera, makmur, dan kaya raya. Amin. Terima kasih telah menonton!